Halo Noglovers, kembali lagi dengan keluarga kami yang asik, seru, dan lucu, apalagi kalau bukan Cipas Family! Setelah kemarin kita bahas tentang fungsi Whelping Box untuk anjing baru lahir, sekarang saatnya kita intip yuk cara membuat Whelping Box sendiri, lengkap dengan ukurannya, biar Pau Solvers nggak usah bingung-bingung lagi nih! Yuk langsung aja kita ke tutorialnya! Nah ini dia nih untuk ukurannya, bisa di screenshot aja ya biar nggak lupa! Siapkan beberapa kayu triplek dan potong jadi beberapa bagian sesuai ukurannya ya, seperti di video ini, kalau kita biasa bagi jadi 4 potong triplek seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk membuat bagian penutup atas dan bawahnya. Lalu gabungkan dengan paku seperti ini, hingga berbentuk kotak. Nah, untuk bagian atasnya, pastikan ukurannya sudah sesuai ya, biar bisa masuk seperti ini nih. Fungsi kotak yang masuk ini adalah untuk menjaga agar papis tetap hangat, dan ini dia bentuknya, kalau sudah masuk ke dalam kotak yang besar. Agar tampilannya lebih cantik lagi, kita bisa lapisi Welping Box dengan stiker motif kayu. Olesi lem Fox 168 secara merata di bagian luar Welping Box dan juga stiker kayunya ya. Diamkan sampai lemnya mengering, lalu tempelkan perlahan-lahan, biar tetap rapi. Nah, supaya tidak ada gelembung-gelembung, kita bisa pakai kain lap seperti ini ya, untuk meratakannya, dan gunting bagian-bagian yang berlebih. Wow, sudah jadi deh DIY Welping Box kita kali ini. Gimana? Bagus banget kan? Ini berguna banget loh untuk papis atau kitten yang baru lahir, agar tetap hangat dan nyaman. Oh iya, kalau ada yang kurang jelas, Post Lovers bisa komen di bawah aja ya. Tempat nyaman, anak buah senang. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax